Sebelumnya di Cinta Fitri Tetap aja om, aku masih bisa mengadu domba, Farah, dan hartawan Itu artinya sekali tepung, dua nyam Kutinanya terus real, siapa ketemu di adegan berikutnya Farah, apa kabar pak? Gak mungkin Aku dengar hartawan itu sekarang ada di pihak kamu ya? Mas Brang, hartawan itu gak? Berarti sekarang itu hartawan udah gak ada gunanya lagi buat kita Ada apa Mas? Aku punya bukti kuat Kalau hartawan sekarang ada di pihaknya Bisma Mas Brang, tenang dulu, tapi Mas Brang bisa tau itu semua dari mana? Tadi siang, aku ke kantor Miska dan aku bicara sama dia Miska bilang kalau hartawan memang kerja buat dia Dan aku, aku akan bikin hartawan sadar kalau dia sudah mengkaukan kesalahan Karena sudah nikam kita Mas, kita harus hadapi ini semua dengan kepala dingin Mas Apapun mengenai hartawan, apalagi dia sudah nginjak-nginjak keluarga kita Aku duluan yang hadapin dia Enggak, gini-gini Biar aku yang ngomong baik-baik sama Pak Hartawan ya Mas Mas Mas, Mas Brang Mas Brang Mas, mereka berantem Mas Brang Hartawan Dibalik gaya lo yang sok kebijaksana itu ternyata lo punya niat busuk Dan kebusukan itu gak bisa lagi disimpan terangat rapat Hartawan 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 Keluar kamu Lagi-lagi kamu Kenapa sih seneng banget nerobos semua orang tanpa permisi Kamu gak usah banyak ngomong ya Kamu mau ngancur revolution kan Apa-apaan nih Datang-datang main nuduh sembarangan Kamu gak usah acting di depan aku, saya tahu siapa kamu Pertama kamu mau ngorbut Maya dari saya Sekarang kamu mau nikam Farel kan Mau kamu apa sih Bram Saya gak tahu kamu ngomong apa Tapi semua yang kamu tuduhin ke saya sama sekali gak ada yang benar Buka topeng kamu ya Hartawan Farah sudah tahu kalau kamu mau nikam dia Nikam apa? Pakai nanya lagi Kamu pikir kamu bisa nyembunyi semuanya Diam Berapa banyak uang yang dikasih ke kamu, ha? Uang apa? Siapa Bram? Sok suci kamu ya Otak jangkrik aja kamu ya Saya sama sekali gak ngerti kamu ngomong apa Silahkan pergi Atau saya bisa tuntut kamu Kamu menuntut saya Silahkan aja Saya bisa ngajar kamu sekarang Sayang aja Farel sudah minta saya untuk gak ngapa-ngapain kamu Kamu sudah terlalu sering meremehkan saya Saya hitung video yang ketiga kali ya Saya gak bisa biarkan begitu aja Saya akan lapor polisi Hei! Mas Bram! Pak Farel Ada apa ini? Pak Saya butuh banyak penjelasan dari anda pak Penjelasan apa lagi Riel? Semuanya udah jelas Kalau semua ini ada hubungannya dengan Maya Eh Jangan bawa-bawa Maya ya Pak Apa anda diam-diam Nek Jaling kerja sama dengan Miska Apa? Lihat sendiri kan? Dia gugup Riel Saya Saya gak ngerti Kenapa Pak Farel tanyakan ini ke saya? Ada apa-apa? Pak saya bersedia jadi saksi pak Tapi saya butuh jawaban yang jujur dari Bapak Tunggu Tunggu dulu Saksi apa? Buat apa? Tadi saya lihat Bapak ketemu dengan Miska Pak Oh Ya itu saya bisa jelasin semuanya Saya memang ketemu Miska Tapi Tapi itu gak sengaja pak Gak sengaja? Gak usah banyak alasan kamu Saya ngomong yang sejujurnya Saya benar-benar gak sengaja ketemu dia Maaf pak tadi siang ada titipan dari Bu Miska katanya penting Oke Saya gak tau apa maksud dari semua ini Tapi silahkan Sebagai tanda kalau saya terbuka dan tidak akan berbohong Silahkan kalian yang membuka isri nyamplop ini Tolong buka Fit Apa isinya Fit? Bukti transfer dari Miska Satu juta Tunggu tuh Ini ada yang gak beres Udah jelas kamu sekongkos mau Miska ya? Mas? Ada yang harus kalian tau Selama ini saya gak pernah menikam kalian Ini ada yang salah Dan saya akan cari tau Ada apa dibalik ini semua? Gimana saya bisa ngeyakinin diri saya kalau bapak gak salah pak? Apa saya harus bilang kalau saya tadi salah lihat orang pak? Kadang sesuatu yang kamu lihat bisa saja salah Saya udah puluhan tahun lewatin trik kayak gini Ah banyak ngomong kamu ya Mas mas Udah mas jangan mas Saya tau Kamu pasti curi Kalian Saya bisa mengerti Tapi apapun Saya akan buktikan Kalau saya gak menghianati kamu REL REL Kalau aku jadi kamu REL Aku gak akan percaya sama mulut pembohong kayak dia Mas udah 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 Saya akan buktikan Oke Ayo mas Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Ha Oh Tidak Setelah Terima kasih. Mas, udah mas ya. Udah ya. Nggak usah menyebar kemana-mana mas. Udah ya. Ya udah gini aja. Kita kasih kesempatan satu kali lagi sama partawan untuk membuktikan kalau dia nggak bersalah. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Ya. Sekarang aku susah percaya sama orang. Di dunia ini semua orang bisa berubah. Miska, apa maksud ni dari semua ini? Halo Pak Hartawan. Ehm, pasti Bapak sudah menerima kiriman dari saya ya. Kamu di mana? Saya mau ketemu. Seperti yang saya jantar di siang, Pak. Saya selalu terbuka untuk sahabat. Saya masih di kantor. Saya kesana sekarang. Great Miss, nggak pernah salah sasaran. Sabar ya, sayang ya. Ini semua cobaan dari Allah. Berarti tandanya Allah tuh sayang sama kita. Dikasih cobaan. Dan aku yakin kau, kita pasti bisa. Kita pasti bisa ngelewatin ini semua dengan baik ya. Makasih ya, sayang. Kamu selalu ada nemenin aku. Itu udah jadi tugas aku, Rell. Aku... Aku sekarang susah banget, Fit. Percaya sama orang, Fit. Gimana kalau Pak Hartawan? Kalau dia benar-benar beker. Rell, sayang aku mohon. Kamu dengerin aku ya. Ucapan itu seperti doa. Jadi lebih baik kita nggak usah berperasangka buruk. Ya, walaupun kita juga harus hati-hati sama orang. Ada orang tua yang sangat bijak berkata. Kalau kita sangat yakin dengan keyakinan itu. Maka kita harus bela-belain. Sama keyakinan itu. Apapun yang terjadi. Tapi kalau kita nggak yakin. Lebih baik. Kita renungkan dulu. Sambing bermunajat. Insya Allah ada titik terang ya, Cole. Fit, kepala kamu masih sakit, sayang. Gak apa, sayang. Gak apa-apa. Yaudah, nanti sampai rumah minum obat lagi ya. Oh, Pak Hartawan. Wah, saya nggak nyangka sama sekali loh. Bapak mau nemuin saya lagi. Apa maksudnya semua ini? Ya, silahkan duduk dulu. Waktu saya nggak banyak. Saya hanya sebentar. Begini, Pak. Saya tidak mau Bapak berhubungan lagi dengan Farel. Karena saya ingin Pak Hartawan itu kerja di retro. Masalah bayaran, kita bisa negosiasi. Apa yang membuat Anda berpikir kalau saya akan nikahkan Pak Farah? Pak Farah teman saya. Sikap yang mereka tunjukkan ke Bapak. Bapak lihat sendiri, kan? Sekarang ini, Farel sudah tidak bisa menghargai persahabatan Bapak lagi. Terima kasih loh, buat tawangannya. Tapi saya nggak minat bekerja sama dengan orang seperti Anda. Jangan pernah Anda berpikir, kalau persahabatan saya dengan Pak Farah bisa ditukar dengan Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk transferannya. Harta, Wan. Aku harus hati-hati. Kayaknya ada sesuatu yang sedang direncanain miskin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Pantai asuhannya sudah tutup. Anak-anak juga sudah pada tidur. Kalau Bapak ada perlu, besok pagi pas anak-anak sudah bangun, Bapak bisa datang lagi. Saya nggak lama. Saya cuma mau nitip ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini, promo megah media Indonesia selalu dipegang sama hal marumpah utama. Dan meskipun sekarang kita sudah tidak diretro lagi, bukan berarti kita tidak bisa mengambil proyek itu tahun ini. Kamu tahu kan, kalau selama ini retro selalu ngedapetin kontrak promo untuk megah media. Terus? Ya, kali ini kita harus ngedapetin jandar itu lagi. Jangan sampai kontrak itu jatuh ke tangannya Farrell, karena gue yakin banget Farrell pasti menguber kontrak itu juga. Mis, sekarang kita nggak bisa main-main lagi, mis. Kita harus bisa memutar balik itu semua, sampai akhirnya kontrak itu tetap jatuh ke tangannya retro. Tapi ini nggak gampang. Mereka pasti akan mempertahankan kontrak itu. Gampang, Is. Mas, kemarin-kemarin kan kita selalu menang. Nah, sekarang kita juga harus menang. Gue minta sama lo, mis. Tolong jangan menggampangi masalah ini. Yaudah, yang lainnya biar gue yang handle. Lo tenang aja, oke? Terus, kata dokter apa? Terus, kata dokter apa? Silahkan, mas. PT. Mega, media Indonesia udah buka pitching lagi, Mi. Tapi setelah kita nggak sama retro lagi, kayaknya sulit, Mi. Bisa dapetin proyek mereka. Real, Mami yakin kok kamu pasti bisa. Mami ingat banget ya, dulu pertama kali papi kamu tuh dapet tender. Itu dari Mega Media. Ya, retro belum sebesar sekarang ini. Jadi Mami yakin, revolution itu pasti bisa. Doain aja ya, Mi. Sekarang juga kompetitor kita tuh makin hebat. Ada juga Almos. Aku harus bener-bener serius nih, nangani proyek ini. Kalau tender kamu menang, kita rayain ya, Real. Ada apa, Real? Katanya ada yang mau diomongin sama aku. Nggak, mas. Aku pingin tahu apa sih yang akan dibuat sama Miska untuk dapetin kontrak ini. Oke. Oke. Aku tahu apa yang harus aku lakuin, Real. Aku akan perjuangin kontrak ini, gimana pun caranya. Aku nggak akan biarin orang lain ngambil proyek ini, Real. Kenapa saya ada apa? Aku habis ngambil hasil tes lab di rumah sakit. Terus kata dokter apa? Fit, kamu kenapa? Harap a mi? Fit. Fit. Ada apa, Sirel? Alhamdulillah Alhamdulillah Bule, Oma Ada apa sih, Nek? Iya, ada apa, Sirel? Fitri hamil, berarti aku punya anak lagi Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Fitri, Masya Allah Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah Iya, adik Dunia menjadi sesidak Turi, kamu seneng ya? Kamu mau punya adik Seneng ya Ada teman main nantinya Selamat ya, Fitri Iya, Pak Rafa seneng ya, Rafa ya? Rel, kamu harus bikin selamatan, Rel Iya, biar bayanya sama ibunya tuh selamat Aku gak nyangga, sayang Kita punya anak lagi Aku juga gak percaya kalau aku bisa punya anak lagi Maka tadi aku Aku nunggu Mami baca dan Mami bilang Kalau aku emang hamil Baru aku percaya kalau aku hamil Alhamdulillah ya, Fitri Kita masih diberi percayaan Sama Allah Allah menitipkan kebahagiaan buat kita Setelah sekian banyak masalah yang Gak ada henti-hentinya, Fitri Iya, Rel Coba ini tuh ya gak berhenti dari Allah Tapi Allah juga baik sama kita, Rel Lalu menyelipatkan kebahagiaan untuk kita Mungkin buat ngilangin stres kamu Semoga kehadiran si ini nih Bisa menjadi obat Ketenangan, kebahagiaan buat kita semua, sayang Assalamualaikum Sayang Sayang, kenalin ini Ria, ini Lina Mereka stylist sama terapis Nanti mereka yang bantuin aku Iya, Lina Sayang, mereka ini the best stylist dan terapis loh Bu Angel sengaja nyuruh mereka berhenti kerja Supaya nanti mereka bantuin aku di salon dan spa aku Mereka Mereka dari Angel? Iya Sayang, aku mau ke kamar dulu nih Aku mau tiduran, kayaknya gak enak badan nih Sayang, kenapa? Gak apa, kayaknya cuma suka ngin doang Silahkan duduk Halo, Al Angel, kamu mau apa lagi sih? Loh, kamu kok tiba-tiba marah-marah gitu sih, Al? Please, Angel, please Aku mohon sama kamu Aku gak mau kamu campurin kehidupan pribadi aku Aku gak mau kamu terang mata-mata kamu di kehidupan aku Aku ngerti kamu Mata-mata Aku gak ngerti Kamu kasih dua orang kamu ke Moza, kan? Oh, soal itu Aku minta tolong sama kamu, Angel, ya? Kamu tarik lagi dua orang itu Ngerti kamu Kalau soal itu bukan hak aku Mendingan kamu minta sama Moza untuk gak terima mereka Angel, kamu dengerin aku ya? Kamu jangan main-main sama aku Kamu yang jangan main-main sama aku, Al Di, lo yakin udah bener-bener sehat? Rel, lo tuh gak ada bedanya sama orang-orang rumah ya? Udah lah, lo gak usah terlalu khawatir sama kesehatan gue, Rel Gue udah sehat kok Iya, oke, oke, oke Kita mesti sehat, Di Karena kita sebentar lagi sama-sama punya anak lagi Nah, itu dia, Rel Makanya kita harus buka peluang yang sebesar-besarnya, Rel Demi anak-anak kita, Rel Sebentar lagi kan Pekan Raya, Rel Kayaknya ini momen yang pas banget, Rel Buat kita ngajuin kerjasama Untung lo inget, Di, ya? Gue bener-bener lupa, Di Lo tenang aja, Rel Gue yakin banget Kita orang pertama yang ngedatengin mereka Silahkan tunggu di sini, Pak Makasih Maaf, Pak Ada yang bisa saya bantu? Kita dari Revolution Silahkan tunggu di sini juga Bapak akan temuin satu persatu Bapak-bapak dari Revolution, silahkan masuk Maaf, Mbak Kenapa Revolution duluan? Kami dari Retro lebih dulu dateng loh Maaf, Bu Tapi Bapak bilang Revolution dulu Silahkan masuk, Kak Halo, Farel Udah lama kita gak ketemu, ya? Ayo Mari masuk-masuk Ayo Mbak Maaf Mbak tau kan kita pertama kali yang dateng, Mbak Dan sekarang kita nungunya lama banget Gimana sih ini? Maaf, Pak Tapi tadi Bapak yang minta Mbak Oke, oke Sampai ketemu hari Sabtu, ya? Saya yang berterima kasih, Pak Karena bisa bertemu sama Bapak Mari, Pak Oke, Pak Hadi Maaf, saya minta waktu dulu ya Saya harus sholat duhur Oh, gak apa-apa, Pak Silahkan Oke Is Kayaknya proyek ini bakal diserahkan ke Farah, deh Proyek itu gak akan jatuh ke tangan dia Tidak Tidak Kayaknya terlihat Sangat tertarik dengan presentasinya Farah Ya, pantas lah, Miss Bertahun-tahun lalu Dia dan Utama Yang memegang semua promo mereka Jadi kalau tahun ini Dia minta Farah yang mengerjakan, ya Wajar Kau malah setuju, sih Ya, aku bukannya setuju Cuma bilang Itu wajar Karena Dia sangat mengenal Farah, teman baik Gak bisa, Om Proyek ini harus tetap jatuh ke tangan kita Gimanapun caranya Ya, susah, Miss Setahu saya, orang Pekan Raya itu sangat Jujuan Dia gak bakal bisa disuap Dia itu bersih Dan di mata dia Farah punya reputasi yang baik Sama dengan Utama dulu Jadi dia tidak punya alasan sama sekali Untuk tidak percaya pada Farah Oke Kalau gitu aku akan buat reputasi Farah hancur di matanya Gimana? Ya mungkin saja Tapi apa kamu punya waktu? Ingat Pengumumannya besok, Miss Tenang, Om Aku akan menggunakan cara Yang paling efektif Dan gak butuh waktu lama Halo, Is Is, gue pengen ketemu sama lo satu jam lagi Iya, ini penting Jadi jangan lupa ya Jadi jangan lupa ya Saya mau nanti kamu datang ke kantor perusahaan itu Terus kamu kasih uang ke mereka Tapi jangan pernah bilang kalau uang itu dari saya Baik Saya gak mau gagal ya, Pak Sampai gagal ini semua bakal berantakan Dan saya gak mau Ini semua bocor Ke siapapun itu Iya, Bu Selamat malam, Pak Selamat malam Maaf telah menyertai waktu Bapak sebentar Gak apa-apa Sekretari saya sudah telepon Anda dari Revolution? Ya, benar. Saya utusan Pak Farel Ada keperluan apa ya? Ngajak saya ketemu malam-malam begini? Begini, Pak Pak Farel hanya ingin memastikan kenyamanan Bapak Selama berada di Jakarta Oh iya Saya sangat nyaman sekali Gak ada masalah kok Gini, Pak Pak Farel itu ingin lebih menyamu Bapak Ya, maksudnya Semua apa yang Bapak butuhkan Akan dipenuhi Maksudnya? Gini, Pak Ini apa maksudnya? Ya, hanya sekedar keramatamahan Dari Pak Farel untuk Bapak Saya tidak bisa menerima uang Yang tidak jelas seperti ini Loh Ini bukan gak jelas, Pak Ini jelas untuk Bapak Demi persahabatan Pekan Raya dan Revolution Bapak mau suap saya? Oh, enggak, Pak Saya gak jawab Bapak kok Bawa kembali uang ini Ambil Aduh, Pak Tapi ini perintah dari Pak Farel langsung Kalau dia memberi saya semua ini Demi memenangkan tender Pekan Raya Dia salah Saya bukan orang macam itu Saya fair Saya melihat orang dari kualitas Bukan dari uangnya Maaf, Pak Ambil kembali uang ini Ah, maaf, Pak Saya cuma... Selamat malam Siapa? Pak Pak Cepat, cepat, cepat Mis Kau belisah amat sih, Mis Tenang dong Is, gue belum bisa tenang sebelum dia ngabarin gue Beberapa jam lagi pembacaan keputusan Akhirnya Halo Gimana? Saya yakin Proyek itu Enggak akan jatuh ke tangan dia Ke... Tidak Tidak Om Koko? Oh, aku mau tahu yang lain lah. Oh, aku mau tahu. Oh, aku mau tahu. Papa, aku mau mencacip. Kenapa kamu, Paul? Bahaya, Pak. Itu, Om Koko. Koko kenapa, Yuk? Gak tahu, Om Koko kenapa. Aku lihat aja, coba sendiri. Apa? Aduh, enak banget. Itu, Pak. Kenapa? Awang liyo isa. Masya Allah. Koko-koko jadi stres gitu, ya? Eh, Pak Iman mah tidak tahu. Kalau bagi dia benar-benarnya bukan stres, Pak. Tapi sinting, gila, miring, Pak. Bahaya. Iman, gimana tuh murid kamu? Malu-maluin aja. Kan Terman, mendingan gampang, Kang. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Peres semua urusan. Cep! Kamu sembarangan aja kalau ngomong. Emangnya Bapak gak bisa nyembuhin Om Koko ya? Ya bisa sih. Tapi mesti ada prosesnya dong. Gak seperti itu. Aduh, aluh, Kang Norman. Pakai prosesnya mah lama, Kang. Mendingan sudah seperti di kampung saya saja, Kang. Gampang caranya. Tangannya dirantai, sukunah dirantai. Dimasukin ke dalam kandang. Kalo bahasa ilmiahnya dipasung. Hehehe. Pasti cepet semua. Nanti kamu yang saya pasung ya. Kamu sembarangan aja kalo ngomong. Jelek-jelek gitu. Koko itu udah saya anggap anak. Tau gak? Udah, Papa tenang aja deh. Aku akan cari cara gimana nyembuhin si Bemo. Kalo gitu, Papa nantar nih si Pawel aja. Iya, iya, iya. Nggak usah disuruh-suruh. Papa memang mau nantar juga kok. Ayo. Emang? Kita cari obat. Saya mengundang anda hadir pagi ini. Karena saya ingin membuat pengumuman. Sebelum konferensi PES nanti malam. Sengaja pengumuman saya percepat. Saya umumkan keputusan saya. Bahwa kampanye Pekan Raya tahun ini. Dipercayakan kepada Retro. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Seharusnya kamu nggak usah ngirim anak buah kamu semalam. Saya tidak suka. Saya pikir kamu seperti Papi kamu. Saya kecewa. Pemaian Tuhan. Fit, eh. Tolong kamu jaga kehamilan kamu. Heh. Jangan sampai anak kamu mati ketahuan. Terima kasih. Terima kasih. Acara selamatan kehamilan Fitri pasti akan menjadi suram dengan berita burung ini. Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi Om bilang apa? Fitri hamil, Om. Kamu belum dengar? Belum. Fitri hamil. Dan mereka akan mengadakan acara selamatan hari. Tadi Maya yang mengundang saya via SNS. Oke. Kalau gitu aku harus kesana. Aku harus masih selamat ke dia. Dia bilang aku mengirim orang malam itu. Dan aku gak tahu apa yang dilakukan orang itu. Yang jelas bukan Raya yang menolak kerja sama dengan kita. Apa mungkin ini... Ini semua kerjaannya Miska. Jadi orang... Orang itu orang seruannya Miska. Bisa jadi. Kalau ada orang yang mau ngacauin kita. Itu pasti Miska. Gimana cara kita ngebuktiinnya ya? Orang aja kita gak tahu. Aku bisa. Oke. Farel kemana? Tadi kayaknya udah pulang. Iya, Mi. Tadi Kak Farel sama Hadi langsung ke ruang kerja. Mereka langsung meetingin hasil kekalahan tender tadi pagi, Mi. Panjang umur banget sih, Kak. Baru aja kita omongin. Raya. Kamu gak usah mikirin itu ya. Mami yakin kok. Kamu akan dapat yang lebih baik dari itu. Sekarang kita kan lagi syukuran. Mendingan kita fokus sama kehamilan Fitri. Sama Kayla. Ya? Iya, Mi. Maaf ya. Oke. Urusan kerjaan selesai. Ada yang bisa aku bantu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok sendiri yang, Is? Miska mana? Miska masih harus balik ke retro, Bu. Papa, Mama udah janji. Mau nganterin Nadine ke tempatnya Kayuga. Iya, tapi Mama kayaknya pulang agak malam, Nadine. Jadi gak bisa. Gimana kalau kamu aja yang nganterin Is? Kasian, Nadine udah dari tadi nungguin. Aku capek, Bu. Mau istirahat. Halo. Halo. Halo, Is. Lagi sibuk gak? Enggak. Kenapa, Mas? Enggak. Fitri sama Farah kan lagi mau bikin acara selamat tan di rumah. Buat anaknya. Ya, terus apa pun sama gue? Ya, aku males aja, Is. Pakai ada acara segala di sini. Maksud aku, kalau kamu memang gak sibuk, ya kita bisa jalan-jalan lah. Kita senang-senang sebentar. Gimana? Boleh juga. Oke, oke. 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 Kamu, kamu kenapa pake baju ini, sayang? Loh, ini kan baju yang kamu beliin dari Hong Kong. Iya, aku tau. Kenapa sih, Al? Jelek ya? Gak bagus ya aku pake baju ini. Enggak, enggak bagus kok. Kamu pake baju ini atau gak pake baju ini juga cantik, sayang. Komentar kamu tuh sama, persis kayak komentarnya Bu Angel. Apa? Kamu, kamu ngapain sih bawa-bawa nama Angel segala? Karena dia lagi ada di sini. Sayang, aku tuh sengaja ngundang kamu sama ngundang Bu Angel buat kesini, buat liat semuanya ya. Emang belum jadi semuanya sih. Tapi aku pengen tau aja. Kayak gimana? Menurut kamu gimana nih? Emm. Loh, Aldo udah datang. Ini lho, Bu. Saya lagi cerita kalau tadi tuh Bu Angel komentarin soal baju ini. Sama, persis kayak komentarnya Aldo. Oh, gitu. Iya. Tadi Aldo juga bilang kalau saya mau pake baju ini atau gak pake baju ini, tetap keliatan cantik. Berarti saya udah pantas dong jadi pemilik salon? Iya, Mos. Pasti. Sayang, kau diem aja. Kita masuk yuk ke dalam. Aku mau liatin bagian dalamnya. Yuk! Ehm. Aduh. Sayang, maafin aku ya. Aku ada yang ketinggalan. Jadi aku harus balik dulu. Ehm. Besok aja aku ngeliat ya. Sama di rumah ya. Sama sorry. Ngapain tuh? Si Ratu Iblis itu pake datang kesini segala. Mau ngapain disini, Miss? Aku kesini cuma mau ngasih selamat ke Fitri atas kehamilannya. Gak apa-apa kan? Ya, walaupun mungkin kamu gak ngasih selamat ke aku atas kemenangan aku memenangkan tender itu. Cuman sekarang aku mau ngasih selamat ke istri kamu. Selamat ya, Fit. Oh ya. Ini buat kamu. Kenapa? Keluarga kami tidak boleh menerima barang-barang haram dari kamu, Miss. Rael, kamu bilang bunga ini barang haram? Kamu denger, Miss, ya. Kamu menangin tender saja dengan cara tidak halal. Bagaimana bisa bunga ini bisa dikatakan halal? Ehm. Ehm. Tolong ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua yang ada di sini bisa dilihat Farel ini sebenarnya tuan rumah macam apa sih? Kok didatengin tamu ke sini mau ngasih selamat ke istrinya justru dikatain pakai kata-kata yang gak sopan dan kasar. Aduh, Miss, Kak! Kamu itu makan makanan apa sih? Kamu itu mau busuk banget. Pasti deh kamu itu makan makanan yang gak halal, ya? Kami lagi ngomong cari ribut, Miss. Ini acara syukuran. Di sini kami berdoa. Ya, jadi kalau kamu mau cari ribut di sini mendingan sekarang kamu pulang, Miss. Oh, yaudah. Gak apa-apa, aku juga gak akan lama-lama di sini. Aku ke sini cuma pengen ngasih selamat ke Fitri. Itu aja kok. Selamat ya, Fit. Oh! Iya, lupa. Aku cuma mau ngingetin ke Fitri. Fit, ehm. Tolong kamu jaga kehamilan kamu. Jangan sampai anak kamu mati ketabrak. Oh, ya. Car. He, Miss, Kak. Apa sih maksud kamu ngomong kayak gitu? Kamu mau ngancam Fitri? Berani-beraninya ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu tuh... Mi, 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 Mi. Udah, Mi. Tenang, Mi. Udah, udah. Tuh, Tante denger kata Farel apa. Tante harus sabar. Jangan emosian. Nanti kena serangan jantung loh kayak Hadi. Gak mau kan? Kurang hajar kamu ya, Miss, Kak. Mi, Mi. Farah, saya. Mi, Mi. Sabar, Mi. Oke, Mamisi. Rael, kenapa sih kamu tahan-tahan Mami? Mami. Kalau Mami sampai ngelakuin itu, berarti dia menang, Mi. Tujuan dia di kesini itu untuk mengacaukan acara ini. Untuk bikin kita marah. Farel bener, Liyah. Si setan kuburan itu ya cuma mau mancing nafsu kamu parah aja. Semakin kamu marah, dia semakin senang di kuburan sana. Astagfirullahaladzim. Yang harusnya menang tender itu Farel, Mas. Tapi kita sengaja ngerubah imajenya Farel. Di sini tempatnya. Masih, saya mau diapain toh, kok diajak ke sini? Udah lo diem aja. Eh, lo mau gak ketemu sama mantan-mantan lo? Hah? Udah tenang aja. Tutup lagi. Eh, Mas Norman. Eh, maaf ya. Pintunya Ucin tutup, soalnya Ucin lagi dandan. Kan manal lo kalau ketahuan. Eh, itu kecamata apa kecenako? Kecam mobil kayaknya. Ada-ada aja lo. Eh, Cine, gue mau minta tolong dong. Ini si Ayu, tukang bakul jamu. Lo bisa dong makeover dia sampai jadi kayak wanita metropolis. Bisa dong, ya kan? Oh, bisa dong. Masa-masa kayak gak tau aja. Kalau Ucin itu hebat, masalah makeover. Bayu, sindang. Pak makeover. Eh, di dalam itu khusus perempuan. Tuh. Khusus perempuan. Mau melahirkan sudang, kan? Mas. Coba kita bisa tiap malam kayak gini ya. Pasti asik. Kamu tenang aja, Is. Kalau kamu mau, kita bisa tiap malam kita kesini, Is. Mas Ucin tau gak? Coba aja Farel itu gak bunuh anak gue, mas. Udah gue ajak duduk satu meja. Kita minum bareng, mas. Gue juga bingung kenapa dia bunuh anak gue, mas. Padahal gue, dok, udah mau damai sama dia. Si Faiz masih nganggap Farel yang bunuh anaknya. Tapi, tetap dia gak mau damai sama gue, mas. Oke? Kita perang. Apalagi sekarang, mas Bram kan gabung sama kita. Dia tuh gak ada apa-apa aja, mas. Cemen! Oke, sini, sini. Aku tambahin lagi umumnya, ya. Mas. Jangan lebih strong dong. Biar teng. Miska, sekarang aku pakai cara kamu. Buat ngancurnya dari kamu sendiri. Ini tumpeng, ya. Buat orang yang lagi hamil. Eh, Fit. Potong nih tumpengnya. Oma doain dulu. Ah, jangan oma. Biar Farel deh yang mimpin. Oma kan ibu yang paling tubuh adik keluarga ini. Jadi oma aja. Kalau begitu, mari kita berdoa sama-sama. Kita doakan, ya, untuk keselamatan yang sedang hamil, yaitu Fitri. Untuk ibunya dan bayinya yang sedang dikandung. Anak yang kedua. Semoga selamat dunia akhirat. Amin. 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 Tender nasional. Harus seneng dong. Aku selalu sama kamu, Is. Kamu bisa menang ini. Gimana caranya, Sis? Emang kamu jago ya presentasinya? Sebenernya, kita ini gak jago presentasi, Mas. Yang jago presentasi itu, Farel. Kita ini gak ada apa-apa aja sama dia. Nol. Oh ya, terus? Gimana caranya kau bisa menang, Sis? Tunggu gampang banget. Gampang. Cerita dong, cerita dong. Gimana, gimana, gimana. Gini, gini. Nungguin kan. Tapi janji ya, Mas. Janji jangan kasih tahu siapa-siapa. Oke. Jadi, sebenarnya... Yang harusnya menang tender itu, Farel, Mas. Tapi kita sengaja ngerubah image-nya Farel di depan direkturnya Pekan Raya itu jadi buruk. Hebat, kan? Oh ya? Gimana caranya, Is? Kita rubah image-nya Farel itu seolah-olah dia mau nyuap orang Pekan Raya. Mas Bram tahu, kan? Direkturnya Pekan Raya itu orangnya jujur banget. Begitu dia tahu Farel mau nyuap dia, dia murka. Dia marah banget, Mas. Emang... Farel nyuap? Bego ya? Kan udah dibilang. Seolah-olah Farel itu mau nyuap, Mas. Ngerti kan? Mabok. Mabok. Emang gimana caranya, Is? Caranya... kita ada orang suruhan, Mas. Nah, orang suruhan itu dia pura-puranya jadi orang suruhannya Farel. Nah, dia berpura-pura mau nyuap orang Pekan Raya itu. Hebat, kan, idenya, Mas? Hehehe. Emang orang-orang suruhannya itu siapa, Is? Ada. Nanti gue kenalin, Mas. Nanti gue kenalin. Orangnya top banget. Tapi jangan bilang sama siapa. Danji ya? Halo. Gimana, Mas? Rel, kayaknya kita masih bisa ngeyakin Direktur Pekan Raya kalau ini jebakan, Rel Kalau orang suruan itu adalah orang suruannya Miska, bukan kamu Dan aku tahu siapa orang Faiz bilang, kalau dia tinggal di sini, di apartemen Savanepad Dan dia satu-satunya karyawan kita, yang tinggal di sini, di kamar 1207 Apa susahnya sih kamu akuin aja perasaan kamu, kalau kamu sebenarnya juga suka sama aku Please tinggalin aku sama Moza, ngerti kamu Besok Direktur Pekan Raya itu akan balik ke Jakarta Dan aku sama Hadi akan paksa orang ini untuk mengaku semua kesalahannya Ini tidak bisa dibiarkan Tak berpisahkan Jari cinta 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 kita Cinta kita Yang kewakil dan gila Jari cinta kita Terus berganti hari lagi Cinta enrich provider selamatnya Ohah 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 Terima kasih.